Hi guys, balik lagi sama Verovlog26 Jadi udah lama banget, gue tuh kayak hampir sebulanan 3 mingguan lebih lah ya, hampir sebulanan gue tuh gak buat konten Karena kemarin itu kondisinya keluarga gue, begitu pun gue Sedang dikasih ujian guys, jadi Kemarin itu kita kondisinya sedang mengalami covid-19 Jadi stay tune terus dan aku akan ngasih pengalaman Pengalaman singkat dan sharing-sharing aja sama temen-temen Tentang covid-19 ini Aku mau kasih tau ke kalian juga bahwa covid-19 ini bukan permainan guys Bukan permainan pemerintah dan untuk orang-orang yang selalu bilang Covid itu adalah permainan, tolong hati-hati sama perkataan itu Karena memang covid-19 itu real dan gue mengalami itu sendiri Mulanya itu berawal dari suamiku guys Jadi dia tuh ngerasa, sebenernya dari awal dia udah ngerasa badan dia tuh kayak sakit, demam Demam, radang, flu, terus pusing, badannya nyilu Dan dia ngerasa sakit ini bukan sakit yang memang dia rasain sebelum-sebelumnya Jadi ini tuh beda Cuma gue tuh kayak yang Udah lah mas Berpikir positif aja Kamu tuh bukan sakit covid Kamu tuh Sakit biasa, sakit 10 biasa, sakit demam biasa Tapi dia tuh ngerasa beda aja Pada saat dia mau swab pun Aku tuh kayak Ngelarang, udah lah gak usah gitu Gak usah di swab Nanti juga sembuh Coba aja minum obat radang sama minum obat demam gitu guys Dan di hari kedua dia sakit Waktu malam hari tuh Aku coba untuk Kayak ngurusin dia gitu kan Ngerokin dia Ngejatin dia Terus gak ada perubahan Badan kayak masih ngerasa nyilu juga Dan gak tau kenapa Malamnya itu Gue kayak ngerasain Meryang juga guys Jadi kayak mulai Kok gue kayak Mulai mau batuk gitu kan Terus besok paginya itu Gue tuh coba beli kayak larutan gitu guys Dan minum obat Biasanya gue tuh kayak minum obat The Harvest Itu tuh obat untuk batuk Dan biasanya gue tuh ada perubahan setelah minum itu Tapi ternyata gak ada perubahan Di hari keempat Menuju hari kelima Penciuman gue udah mulai hilang gitu guys Dan suami pun ngerasa Udah gak ada rasa Dia mencoba untuk kayak makan Daging kambing Kadang kan daging kambing itu kan untuk stamina gitu guys Terus Dia mencoba untuk kayak semprotin parfum gue gitu Dan dia gak mencium Kroma gitu guys Sebenernya gue udah 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 nyobain gitu guys Oh gue Sebelum dia tanya Kita covid bukan sih Kayak gini Gue udah nyobain Sempet parfum juga guys Karena memang penciuman gue udah gak berfungsi sama sekali Tapi bedanya Rasa itu masih ada Tapi gak Gak terlalu hilang Gak hambar gitu Gitu guys Kemudian Kita kayak Yaudah lah Kita coba Sweep 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 PCR Sweep PCR ternyata hasilnya positif Jadi aku mau kasih saran juga Ke temen-temen Kalau mau sweat Dimohon untuk Kurangi yang namanya Sweep antigen Karena Sweep antigen itu Belum tentu akurat guys Gitu Apalagi kalau Kalian 5 hari Baru sweat Gitu guys Itu pasti Hasilnya itu Gak kebaca guys Hasilnya itu pasti negatif Itu sih yang aku alamin Tapi ternyata Pada saat kita Sweep PCR Ternyata hasilnya positif Jadi menurut aku Untuk keakuratan Aku lebih mendukung kalian Memang untuk Sweep PCR Gitu guys Menurut aku Seberapapun Mahalnya PCR Itu gak jadi masalah Tapi yang jadi masalah Adalah pada saat Mental kita Jauh dari keluarga Yang kita sayangin Dan Mereka harus Ngerasain Gimana sakitnya Covid-19 Itu sakit banget Guys Menurut aku Covid-19 itu Seperti kayak Mau kehilangan Nyawa sih guys Apalagi kalau Orang-orang yang punya Penyakit dalam Seperti kayak asma Gitu guys Paru-paru Menurut aku Itu Kalo gak cepet ditangani Memang sangat berbahaya Banget guys Karena mengganggu Pernafasan Disitu gue ngerasain Banget gimana Pernafasan gue Itu hanya Beberapa detik Kemudian susah Gitu guys Untuk bernafasan Pada saat Gue ngerasain Penyakit Covid-19 itu Yang pertama Gue kayak ngerasain Radang Terus Demam Ngerasain kayak Mual yang Karena gue Punya penyakit Memah ya guys Jadi Gue ngerasain Kayak Kelojotan gitu guys Sakitnya Bener-bener sakit Kalo kalian Mau minum obat Eh kalo kalian Mau makan Aku saranin Minum obat Mual dulu Baru Dijeda Berapa menit Kemudian gitu guys Kalian baru Boleh makan Kalaupun memang Susah banget Untuk makan Kalian makan Dikit-dikit Gak apa Tapi itu sering Gitu guys Karena memang Harus diisi Karena Bener-bener Menguras energi Sebenernya Penyakitnya itu Gak jauh beda Sama orang tipas Cuma perbedaannya adalah Penciuman kita tuh Hilang gitu guys Itu yang aku rasain Disini aku mau sharing aja Ke kalian Terserah kalian Mau percaya atau enggak Dengan penyakit ini Tapi ini Yang aku alamin Guys Beneran Penciuman aku itu Hilang Sekitar 10 hari 12 hari Udah mulai normal Normal gitu Dan ini Aku hari Ke 21 Guys Suara aku juga Masih belum kembali normal Kayak masih Bendeng gitu Kalian bisa terapi Kalo misalkan Kalian Ngerasa Penciuman kalian Udah gak berfungsi Gitu guys Kalian bisa pakai Minyak kai putih Karena aku ada Minyak kai putih yang ini Jadi ini untuk Contoh aja ya guys Aku saranin Minyak kai putihnya Minyak kai putih yang Original ya guys Bukan yang adalah Sendernya kayak gini Kalian bisa Jadiin dua aja Tisu Jadi kalian siapin tisu Kalian siapin Yang namanya minyak kai putih Terus Kalian kayak Giniin aja guys Kayak dibuntel-buntel Gini Ini beneran Berasa banget Kalo kalian Mau terapi Di hidung kalian Karena pada saat Penciuman hilang Sinus Sinus kita ini Kayak tertutup gitu Jadi Kita bener-bener Gak bisa ngerasain Yang namanya Penciuman Ataupun penciuman Memang sudah Tidak berfungsi Sebenernya Kalo kita Tidak rajin Gitu guys Yang aku baca Di artikel sih Selama tiga bulan Penciuman kita Bisa jadi Tidak kembali Belum-belum normal Jadi bisa jadi Penciuman kita itu Belum normal Selama tiga bulan Gitu guys Jadi makanya Pada saat itu Aku takut banget Kalo misalkan Penciuman aku itu Berfungsinya Dan kembali normalnya Itu agak lama Gitu guys Jadi aku Hampir tiap hari Itu aku mencoba Untuk terapi Gitu guys Nah jadi kalian Buntel-buntel Kayak gini Terus kalian Tuangin aja Di tisu Terus kalian tinggal Masukin aja Ke hidung Kayak gini Jadi dua-duanya Gitu guys Dua-duanya Kalian Buat Terus kalian Masukin Kalian tetes Kalian tetes Ke tisu Terus kalian Hirup Nah ini Dihirup Sampai Kalo Aku sih Ngerasa Sampai Batuk Sampai Bener-bener Nyegrok Banget gitu guys Ke hidung Biar kita tuh Ngerasain si wangi Si wangi Minyak lai putihnya Satu lagi Aku mau nyaranin Ke kalian Ini waktu itu Aku dikasih saran Sama temenku Yang Dia udah jadi Alumni covid Gitu guys Aku dikasih tau Sama dia Untuk beli yang namanya Pelosa ini Jadi Pelosa ini Atasnya itu Kayak buat Menghirup hidung gitu guys Nah ini aku pake Hampir tiap hari Gitu guys Bahkan tidur pun Kadang-kadang Aku suka pake Lebihannya juga guys Si pelosa ini Ada Ekaliptusnya Jadi kalo misalkan Kalian udah bisa Mencium Kalian bisa Taruh di Tenggorokan kalian Atau di Dada kalian Sorry guys Jadi kalian bisa Taruh di dada kalian Itu Bisa terhirup gitu guys Dan ngerasa Tenang aja Jadi Panasnya tuh Berasa Gitu guys Ini bagus banget sih Pelosa ini Ini adalah Obat antivirus Yang sekarang Susah banget Dicari guys Ini namanya Oseltamivir Postpet Tapi Untuk kalian Yang mau Mengkonsumsi ini Harus hati-hati Apalagi Kalau Ada riwayat Seperti jantung Karena sebenarnya Obat ini Obat keras guys Jadi Sebenarnya Kalau di rumah sakit itu Kalian tuh Harus Cek Rongsen dulu Jantung kalian Paru-paru kalian Maksudnya Bisa gak sih Kalau misalkan Harus mengkonsumsi Obat ini Karena obat ini Keras gitu Bahaya gitu guys Halaman aku kemarin Aku tuh minum ini Kayak cuma Tiga kali aja Sehari Kemudian Besoknya aku udah gak minum Obat virus ini lagi Karena takut juga gitu guys Tapi memang Obat ini Sangat berfungsi banget Untuk antivirus Kemudian Aku dikasih ini Sama saudaraku Dan aku Berterima kasih banget Sebelumnya Sakit Aku mau ngucapin Terima kasih Untuk saudara Teman-teman Yang udah banyak banget Ngebantu aku Terima kasih banget Jasa-jasa kalian Perhatian kalian Udah bantu kita Udah bantu aku juga Kirim obat Kirim makanan Kayak gitu Terus Kita juga butuh Paracetamol Terserah kalian Kalau bisa sih Dosisnya itu Sekitar 600mg Ya guys Terus guys Jangan lupa Kalian itu Punya ini guys Ini namanya Oximeter Kalian harus Banget beli ini Beli alat ini Ini penting banget Untuk mengukur Detak jantung kalian Dan oksi kalian Nanti aku akan Taruh di kolom Deskripsi Kalau kalian Berminat Untuk beli Oximeter ini Guys Kemudian Jangan lupa Kalian beli Vitamin B B kompleks Vitamin C Itu penting Terus Kalau kalian Mual Boleh Kalian Beli obat Mual Sama Parasatamol Waktu itu sih Aku tuh kan Nggak kuat Banget sama Batuknya Jadi aku Sampai beli Obat radang Dan obat batuk Juga Jadi aku Mengkonsumsi Itu Karena batuknya Bener-bener Yang Ngerasa Banget Ke Dada ya Guys Jadi Ya sesek Aja Gitu Makanya aku Sampai Mengkonsumsi Itu Gitu Kalau kalian Masih Di rasa aman Mungkin Nggak usah Minum Itu Nggak apa-apa Terus Aku coba Minum Susu beruang Sama Minum Air putih Hangat Kalau bisa Kalian minum Itu bener-bener Banyak Guys Sehari Itu 2 liter Minimal Buat tambahan Aja Guys Jadi Kalau kalian Terkena Covid-19 Aku dikasih Ramuan Sama Temenku Untuk Mengkonsumsi Air Kelapa Hijau Kalian Campur Aja Sama Madu Madu 2 sendok Makan Terus Garam Secukupnya Aja Sesuai Selera Kalian Kemudian Aku kasih Jeruk Nipis Atau Jeruk Paimon Nggak Apa-apa Tapi Satu Aja Atau Sesuai Dengan Selera Kalian Tapi Jangan Lebih Dari Satu Guys Lalu Kalian Campur Aja Kalian Minum Kala 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 Sudah Minum Kalian Minum Kelapa Hijau Aja Juga Gak Apa-apa Itu Bagus Banget Guys Buat Menetralisir Tubuh Kalian Dan Jangan Lupa Kalian Sedia Madu Itu Untuk Energi Kalian Aja Jadi Biar Nggak Lemes Aja Gitu Guys Tadi Kan Aku Dengan Cerita Sharing Tentang Covid-19 Dan Pengalaman Aku Pada Saat Mengalami Covid Ya Guys View Dan Sharing Pengalaman Dari Covid-19 Dari Pengalaman Aku Guys Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kalian Semoga Video Aku Bermanfaat Untuk Kalian Jangan Lupa Follow Instagram Aku Rizky Seratna Kartikasari 8901 Jangan Lupa Kalian Tekan Like Comment And Subscribe Thank you See you Next Time Bye Sub indo by broth3rmax